Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kita kembali lagi Kali ini saya akan membahas tentang Cara menarik guru atau PTK Dari web sp.datadik Agar bisa masuk ke aplikasi Dapodik kita ya Jadi ini adalah cara untuk menarik atau Mengambil data guru atau PTK Dari sekolah lain Agar masuk ke aplikasi Dapodik kita Nah ini pertama kita masuk di web sp.datadik Sebelumnya ini Aplikasi atau web ini Kemarin-kemarin belum sempat bisa dipakai Belum bisa dipakai artinya Kita melakukan tarik data Atau tarik guru dari sekolah lain Itu masih belum bisa menyimpan Nah untuk saat ini Cara tersebut sudah bisa kita gunakan Nah caranya setelah kita masuk di sini Kita login Lalu setelah itu pilih aplikasi Nah disini ada PT baru, mutasi dan PTK Nah ini kita pilih PTK Setelah itu muncul seperti ini Tampilannya Nah disini kita pilih cari dan pilih PTK yang akan ditugaskan ke sekolah kita Atau ke aplikasi Dapodik kita Kita pilih jenis pencarian Disini ada tiga NIC, nomor induk kependudukan, induk PTK dan juga NIP Kalau yang lebih gampang mungkin kita cari dari berdasarkan NIC Nah ini setelah itu Kita isikan NIC-nya di pencarian Nah setelah kita isikan NIC-nya di pencarian Lalu kita klik cari Nah setelah itu kita lihat di bawah Nah disini Ada nama lengkap Dari hasil pencarian NIC kita tadi ya Nah setelah itu Kita geser ke bagian kanan Sampai mentok ya Sampai ujung bagian kanan Nah disini ada gambar tambah Nah disini kita klik tambah Nah setelah itu Registrasi PTK atas nama ini Akan didaftarkan Teman-teman silahkan klik daftarkan Setelah itu Nanti otomatis Akan terdaftar ke aplikasi Dapodik kita Setelah kita melakukan sinkronisasi di aplikasi Dapodik Jadi setelah kita melakukan cara ini tadi Ini di klik daftarkan Setelah itu kita sinkron aplikasi Dapodiknya Baru guru yang kita tarik tadi Masuk ke aplikasi Dapodik kita ya Nah itulah cara untuk menarik data dari sekolah lain Ke sekolah kita Ke aplikasi Dapodik kita ya Oke terima kasih Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh